Intro Assalamualaikum teman-teman Terima kasih yang mati setia menonton video ini ya teman-teman Nah kali ini saya ingin membuat martabak mie telur dengan menggunakan indomie mie goreng Nah bahan-bahannya yang saya pergunakan adalah Di sini ada daun seledri, kemudian ada daun bawang juga Kemudian ada bawang merah yang kita goreng dan 2 putih telur Nah bahan-bahannya sangat mudah dan praktis ya teman-teman Kemudian langkah pertama adalah bagaimana kita harus menggoreng dulu nih bawang gorengnya Kita goreng dulu sampai matang ya teman-teman Kita goreng dengan api yang kecil supaya bawang gorengnya itu tidak gosong ya teman-teman Dan sambil kita aduk supaya bawangnya tidak gosong Nah setelah bawang gorengnya sudah tanpa masak Nah mari kita angkat ya teman-teman Nah setelah itu Saya akan mempersiapkan dandang untuk merebus indomie Ini bisa kalian pakai indomie bebas ya Kalian mau pakai mie kaldu, mie kari Kali ini saya menggunakan mie goreng Kita rebus dengan api yang sedang Kita masukkan satu bungkus indomie ke dalam air yang mendidih Kita tunggu ya sampai mie-nya masak Ya ini mie-nya sudah masak Artinya siap kita untuk saring ya teman-teman Nah ini dia minyak sudah kita saring Kemudian langkah berikutnya adalah Kita siapkan wadah Kemudian kita pecahkan 2 butir telur Kita masukkan ke dalam wadah Kemudian kita aduk dulu Sebelum mencampur bahan-bahannya lainnya Kemudian kita campur kedua bahan Yaitu daun seletri Kemudian daun bawang dan bawang goreng Yang tadi sudah kita goreng Kita campur jadi satu Dan kita aduk kembali Kemudian kita masukkan bumbu dari mie gorengnya Kita masukkan bumbu Kemudian kita masukkan juga Bumbu dari mie-nya Saus dan kecapnya Ini tidak perlu kita tambahkan lagi garam ya teman-teman Karena ini sudah sesuai dengan takarannya Karena kalau dikasih garam lagi Akan lebih asin Tetapi buat kalian yang pencinta asin silahkan Nah kita tambahkan sedikit kecap manis Kemudian bahan yang terakhir adalah Kita masukkan indomie Yang tadi telah kita remuskan Kemudian kita aduk kembali Dan kita campur Dan setelah ini kita siap untuk menggorengnya Ya kemudian kita siapkan wajan penggorengan Dan kita tadi menggunakan minyak yang telah kita pakai Untuk menggoreng bawang merah ya teman-teman Supaya tidak mau bazir Nah ini kita goreng hingga matang Kurang lebih setiap lapisan bawah dan lapisan atas Kita goreng kurang lebih 3 menit ya teman-teman Jadi totalnya ada sekitar kurang lebih 6-7 menit Kita menggoreng ini dengan api yang tidak begitu besar Kita balik ya Nah warna yang hitam ini Biasanya diakibatkan karena kecap ya teman-teman Jadi ini bukan telurnya hangus Nah ini tanpa sekali Sudah siap dan sudah matang ya teman-teman Dan siap untuk disajikan Nah ini bisa untuk sebagai makanan kita Makan siang ataupun sarapan Bisa sebagai lauk kita Nah ini sudah jadi ya teman-teman Nah ini adalah matabak telur mie nya Sudah jadi dan kita Kita lihat apakah di dalamnya itu Masak atau tidak ya teman-teman Dan ini kalian bisa lihat Dalamnya ini sudah masak ya Sudah masak Luar dalam sudah masak ya teman-teman Oke bagaimana kita coba dulu rasanya Ini sudah masak ya teman-teman Dan kita rasa Hmm Enak sekali ya teman-teman Menu sederhana ini Bisa kita Buat di rumah Dengan keluarga kita Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax